Alhamdulillah sekali lagi saya ucapkan selamat buat teteh Syahrini sama mas Reno Barak Semoga menjadi, semoga lancar ya persalinannya nanti Hola netizen yang tercinta Syahrini sudah mengumumkan sedang hamil anak pertama dari Reno Barak Kini usia kandungannya sudah masuk 7 bulan Reno Barak terlihat turut memposting kebagian itu Ia mengatakan petualangan terbesar dalam kehidupannya segera dimulai Postingan itu langsung mendapatkan ucapan selamat dari para sahabatnya Mereka turut senang dengan kabar bahagia ini Kabar Syahrini yang ambil anak pertama ini memang belakangan menjadi iso hangat Tapi baru kali ini Syahrini memberikan penjelasannya dalam media sosial miliknya Setelah menikah dengan Reno Barak, Syahrini memang menetap di Singapura Tapi beberapa kali Syahrini kerap berkunjung ke Indonesia Nah gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Nah guys kabar mengembirakan datang dari pasangan Syahrini dan juga Reno Barak Kabarnya saat ini Syahrini sedang hamil dan dia membagikan momen kehamilannya ini Dengan foto-foto di laman Instagramnya dia nih guys Seperti yang kita ketahui Syahrini dan Reno sudah menikah sejak Februari 2019 Ini artinya berarti mereka sudah menunggu selama 5 tahun nih guys untuk mendapatkan momongan Tentu aja kita semua ikut bahagia ya guys dengan berita yang beredar Banyak banget kalangan artis mengucapkan selamat gitu ya untuk kehamilan Syahrini Semoga kehamilannya berjalan lancar sampai dengan lahiran nanti guys Gue kaget dong lihat ini Tete Syahrini hamil alhamdulillah Gue gak kenal tapi gue bener-bener ikut bahagia banget Teteh Ya Allah ya Robi seneng gue Kayak apa ya ini orang kan memang vibesnya dari dulu kan mentrik gitu kan Dalam artian dulu selalu mau punya jargon-jargonnya gitu pada masa sebelum nikah Terus lama kan kalau nggak nunggu sampai 5 tahun sampai akhirnya Alhamdulillah tiba-tiba dikasih lihat Udah 7 bulan aja gitu kan ya Aku tunjukin lagi nih koleksi yang lainnya Reno Barok juga bakalan jadi bapak ya calon bapak hari ini Masya Allah Atau Barok Allah ya Seneng banget liat nih Buat anaknya selalu sehat Kemudian juga bisa jadi anak yang soleh ya bagi orang tuanya Atau kalau misalkan perempuan soleh juga buat orang tuanya Masya Allah Ini yang namanya kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ini namanya kuasa orang kalau ikhtiar Orang kalau tulus Orang kalau memiliki impian Dengan doa semua bisa tercapai dengan ikhtiar dengan cara yang baik pastinya Akan mendapatkan hasil juga yang baik Alhamdulillah Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Teteh Syahrini sama Mas Reno Barak Semoga menjadi Semoga lancar ya persalinannya nanti Kemudian juga memiliki keturunan yang soleh atau yang soleh Amin Oh yang juga sih Syahrini hamil Ini adalah kabar bahagia ya Yang udah diumumkan oleh pasangan Reno Barak dan Princess Syahrini Mereka mengumumkan di feed-in sadam Syahrini Kalau Syahrini ini sedang mengandung anak pertama mereka Selamat ya buat Reno Barak sama IJES Udah tau lah ya kalau Syahrini belakangan ini udah emang gak terlalu update banget di sosmed Tapi bener-bener reka tuh kayak romantis banget sih ya Pak Reno sama Ibu sama Inces Syahrini ya Wak Ini Oh oh dipegang lah ya perutnya dielus-elus Kayaknya bahagia banget lah ya Jujuli gue juga kayak gak sabaran banget ngeliat gimana nanti Anaknya Syahrini Jadi cantik banget lah kayak Inces ya Wak Pokoknya sehat-sehat terus buat Inces Syahrini Dan Reno Barak juga Oh my god Romantis banget gak sih Selamat ya buat pasangan Reno Barak sama Inces Syahrini Sebenernya kan gimana nih biasa ditetaklah berbahagia nih Dari Prinses Syahrini Ya ampun Lucu banget gak sih Guys kalian tau gak Ya kalau misalkan Syahrini dan Reno Barak ini umumkan kehamilannya Ya kalian tau kan Pernikahan mereka ini dilangsungkan pada tahun 2019 Dan untuk diumumkan kehamilannya ini Ya pada tahun 2024 Ini gue sumpah seneng banget ngeliat Syahrini ini hamil gitu Liat deh ya baby boomnya Syahrini Perutnya ini udah bener-bener keliatan banget Nah Syahrini ini hamil di usia 43 tahun Ya semoga aja untuk kehamilan dan kelahirannya ini lancar-lancar aja Kita doakan yang baik-baik untuk Syahrini Penantian lama dari Teteh Syahrini dan Reno Barak Hmm ternyata dikabulkan oleh Tuhan Sekarang ini sudah 7 bulanan loh guys hamilnya Ah keren ya Alhamdulillah Masya Allah Dan saya seneng banget Mudah-mudahan terus berjalan lancar sampai melahirkan Dan mendapatkan anak yang sehat Yang benar-benar diharapkan oleh kedua orang tuanya ya Hmm kalian juga seneng kan Kalian juga bahagia kan gitu Siapa inces mendapatkan sembungan Nah keren banget lah pokoknya Ya pokoknya gini ya Dia itu kan menyembunyikan Bukan menyembunyikan tapi tidak mau mengumbar Apapun dalam proses kehamilannya kemarin ini sebelum 7 bulan guys Ada budaya-budaya tertentu yang memang pamali Mengumbar atau membicarakan mengenai kehamilan sebelum janinnya itu matang Seperti itu ya Jadi kan usia 7 bulan itu dianggap sudah punya nyawa Sudah matang dalam sisi apa ya bayinya tersebut ya Dan sudah bisa di apa ya istilahnya kan ada 7 bulanan ya Dan itu pun juga bagian dari proses budaya tersebut gitu ya Ada istilahnya 7 bulanan dan sebagainya Nah disitulah barangkali inces memberikan atau memberitahukan halayak ramai Bahwa dia memang benar-benar sedang hamil gitu loh guys Jadi jangan kalian itu kepo ya dalam hal ini Dan bagaimanapun juga yang proses kehamilan itu Sudah pasti bisa membahagiakan semua orang gitu loh Oke guys jangan sampai kepo ya Biarkanlah dia menikmati proses kehamilan itu Antara suaminya dan keluarganya saja Kita hanya mengamini dan kita mendoakan yang terbaik untuk mereka Ya salam Lita Gadi Sub indo by broth3rmax